Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah hari ini hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 kita bertemu di dalam workshop online PPJ Pendidik Penggerak Indonesia Jaya yang ke-6 mengenai pembatik 2020 dan rumah belajar. Untuk workshop online hari ini, narasumbernya adalah Bapak Dias Hasan Utomo lahir di Sragen 11 Agustus 1990 Duta Rumah Belajar Nasional DKI Jakarta 2019 dan mengajar di SDN Tugu Utara 15 Jakarta Utara. Sementara moderator untuk hari ini adalah Ibu Oki Siwi MPD, Guru IPA SMPN 36 Jakarta Timur. Sepertinya keduanya telah ada di tengah-tengah kita, saya coba cek ya Pak Dias, ada? Pak Dias, jadikan itu dulu Bu Indah, jadikan presenter, bolanya kasih ke Pak Dias. Sebentar, ini ada di Asus nih bolanya. Pak Dias, sebentar, saya cari dulu. Tapi sudah ada ya Pak Dias? Ada. Sudah, Pak Dias? Sudah, 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 Bu. Silahkan dilanjut dulu. Sudah, ya Pak Dias. Sudah. Ya, demi lancarnya workshop online hari ini, maka ketika narasumber berbicara, semua mikrofon akan di-mute, agar suara dari narasumber bisa terbicara dengan jelas. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja acara hari ini. Silahkan, Bu Oki. Baik, terima kasih Bu Indah. Ya, selamat datang, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat. Yang terhormat, setua, penduduk penggerak Indonesia Jaya. Yang terhormat, setua, penduduk penggerak Indonesia Jaya. Yang terhormat, setua, penduduk penggerak Indonesia Jaya. Pada kesempatan pagi ini, ada, saya ada 85 orang yang berhormat juga. Pertanyaan saya, hari ini, pagi ini. Nah, perkenalkan saya, Oki, pada pagi ini akan mencoba mengontori. Jadi, teman-teman saya, pagi ini adalah pemerintah 2020 dalam pembelajar. Dan, siswa, kita panggiatkan kehadiran Allah SWT. Pada pagi ini, di 8 hari terakhir puasa, kita bisa mencoba memaksimalkan diri kita, menambah pengetahuan kita, mencari ilmu di sini. Tidak berpanjang lagi, kita segera dengarkan dan kita simak paparan dari Pak Dias. Semudahan bisa ada manfaatnya, terutama buat penerusnya Pak Dias sebagai kita. Kita dibagikan tips-tipsnya, Pak, supaya teman-teman bisa menentu. Lalu, Bapak dan Ibu sekalian, nanti pemaparan Pak Dias, saya akan ada sesi, saya akan tanya jawab. Tapi kalau sepanjang pemaparan nanti ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat, atau nanti di akhir boleh tanya secara langsung. Lalu, untuk absensi, nanti kami berikan di akhir, sekitar sengaja di akhir. Dan, seperti wajib ya Bapak Ibu untuk absen, jadi, kemana-mana, sekarang nanti akan kita menerbitkan sertifikat. Seperti itu. Untuk itu, mari selalu sama kita dengarkan paparan dari Pak Dias. Halo Pak Dias, Assalamualaikum. Ya Ibu, malam-salam. Apa kabar Pak Dias? Silahat baik, oke. Ini sebenarnya harusnya kita ketemu ya. Kita bikin, sebenarnya waktu itu, ya offline ya, maunya di Selanggung gitu. Tapi, pokoknya dikata corona datang, jadi, karena ending, akhirnya ya online juga. Ya, kita bertemu di Jaya, ya, akhirnya seperti ini. Pak Dias, sih mungkin ada ya, apa, I.V. ya, lagi orang paling sibuk di Indonesia. Enggak juga, Bu. Enggak ya. Kayaknya ngurusin segitu banyak guru-guru. Iya, ngurusin pembatik yang DKI Jakarta sekarang. Kebetulan DKI Jakarta pembatiknya banyak banget sekarang, yang ikut ada 3 ribuan. Iya, saya salah satunya, Pak. Tapi, oh my God. Luar biasa. Pak Dias, gimana? Bisa dimulai. Saya perkenalkan. Siap, siap. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih asal kesempatan yang telah diberikan kepada pendidik penggerak Indonesia Jaya, terutama dan juga jajarannya. Terima kasih sekali telah mengundang saya untuk mengisi di kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada host, kepada moderator yang telah mempersilahkan kepada saya hari ini. Dan apa kabar semuanya? Pasti dalam keadaan yang luar biasa, walaupun kita puasa, tapi kita masih tetap semangat untuk belajar dari mana saja, dan kapan saja, dan di mana saja. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ada dua hal. Yang pertama adalah mengenai pembatik 2020, yang kedua mengenai rumah belajar itu sendiri. Seperti yang Bapak, Ibu Hebat semuanya sudah ketahui, bahwa pembatik 2020 setelah sekarang sudah berlangsung. Kemudian, rumah belajar adalah salah satu produk resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui pusatian sekarang. Saya akan coba tampilkan slide terlebih dahulu. Ini sudah muncul, Ibu Hebat ya. Sudah, Pak. Sudah. Saya di sini yang memulai pertamanya adalah mengenai pembatik 2020. Pembatik 2020 itu adalah salah satu alat penyaringan yang nantinya, gulsaan itu adalah pemilihan belajar rumah belajar 2020. Nah, yang pertama, latar belakangnya. Latar belakangnya apa sih yang mem... Kenapa harus ada pembatik 2020? Kenapa harus ada pembatik seperti itu? Yang pertama, kompetensi TIK atau teknologi. Kemudian, ini itu digunakan untuk guru dan juga tenaga pendidikan. Yang kedua, perlunya pemberdayaan dan peningkatan guru atau student center learning. Kemudian, Kusdatin mengembangkan program duta rumah belajar yang dapat menjadi solusi bagi sekolah, guru, siswa, dan masyarakat yang ingin memanfaatkan portal rumah belajar. Jadi, adanya portal rumah belajar ini harus ada sesuatu yang menggerakkan, yang lebih mempromosikan dan memberikan informasi yang secara lebih pasti, secara lebih real, secara lebih jelas, dengan by face to face, ataupun dengan oral, itu dengan duta rumah belajar ini. Maka, Kusdatin mengembangkan program duta rumah belajar. Seperti produk-produk lain, seperti produk pentin, produk-produk yang kecantikan, produk-produk alat rumah tangan, dan sebagainya, pasti mereka memiliki duta yang untuk mempromosikan lebih lanjutnya. Kemudian, yang selanjutnya, duta rumah belajar akan dapat menjadi pendorong bagi pengendaya gunaan TIK ke dalam pembelajaran khususnya pemanfaatan portal rumah belajar. Itu adalah latar belakangnya. Kemudian, tujuannya. Nah, tujuannya apa sih? Tujuan itu yang pertama, meningkatkan profesionalisme, mengalui, berbagi pengetahuan, keterampilan, wawasan dalam pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Kemudian, yang kedua, itu meningkatkan motivasi, kreativitas, dan inovasi guru dalam pembelajaran TIK. Kemudian, yang ketiga, itu terselenggahnya pemilihan duta rumah belajar 2020 yang efektif dalam rangka meningkatkan kompetensi TIK guru di Indonesia. Nah, ini adalah leveling TIK yang digunakan. Ini mengacu kepada berdasarkan UNESCO ICT, Kompetensi Framework for Teachers. Yang pertama, itu adalah step pertamanya, yaitu literasi TIK. Kemudian, step yang kedua, implementasi TIK. Step yang ketiga, itu kreasi TIK. Step yang keempat, itu berbagi TIK. Kemudian, terpilihlah nanti duta rumah belajarnya. Jadi, leveling TIK ini, kita adopsi kepada pembatik. Jadi, pembatik itu juga ada level-levelnya. Yaitu pembatik level 1, itu mengenai literasi TIK. Pembatik level 2, mengenai implementasi TIK. Pembatik level 3, menekreasi TIK. Pembatik level 4, berbagi TIK. Nah, sekarang, itu pembatik sudah mulai di step yang pertama dan yang kedua. Kemarin, yang sudah lolos 2019, punya sertifikat level 1, mereka langsung berhak untuk ke step 2, yaitu implementasi TIK. Kemudian, step 1 ini digunakan bagi yang belum pernah mengikuti program pembatik di tahun-tahun sebelumnya. Ataupun, yang sudah 2018, itu mengikuti pembatik, tapi dia harus mengikuti ulang melalui level 1 lagi di 2020 ini. Kemudian, persyaratan. Ini calon rumah, duta rumah belajar, dan juga pembatik sama. Yang pertama adalah guru yang bekerja di satuan pendidikan sekolah semua jenjang dan semua jenis. Boleh sekolah swasta, boleh sekolah negeri. Kemudian, guru yang bekerja di instansi pendidikan. Dan pemerintah adalah guru PNS yang dibuktikan dengan SK PNS. Jadi, guru PNS. Kemudian, guru tetap yayasan dibuktikan dengan SK pengangkatan dari yayasan. Kemudian, guru honorer yang dibuktikan dengan keputusan dari pemimpin. Jadi, persyaratannya itu sangat mudah. Yang penting adalah guru. Guru di sekolah, negeri maupun swasta. Baik PNS, maupun guru tetap yayasan, ataupun KKI, ataupun honorer. Jadi, seperti itu. Persyaratannya mudah sekali, semua guru bisa ikut. Kemudian, banyak juga pembatik yang level 1, itu diikuti oleh praktisi-praktisi pendidikan di luar yang tegang sekolah. Misal, seperti pengawas, kemudian profesi pendidikan lain, yang bekerja di sektor pendidikan, tapi bukan sekolah. Itu juga banyak yang ingin mengikuti pembatik level 1. Dan kita keputusannya sebenarnya ini untuk guru, tetapi karena banyaknya peminat, maka kita buka saja silahkan kalau mau mendaftar pembatik. Tetapi, nanti tidak bisa mengikuti juta rumah belajar, seperti itu. Jadi, hanya mengikuti pendidiknya sampai level yang pertama sama kedua. Kemudian, duta rumah belajar, inilah konsepnya seperti ini. Duta rumah belajar kan sangat membantu dalam proses sosialisasi kemerhatan rumah belajar. Baik melalui sosial medis, maupun melalui yang lainnya. Kemudian, di sini ada satu contoh, duta rumah belajar dari Papua, itu ada Ibu Prestin tahun 2019, kemudian saya dari RKI Jakarta, kemudian ada Ibu Iryani dari Aceh. Nah, terbukti dengan adanya duta rumah belajar ini, maka pembatik naik nih pesertanya. Tahun 2018, pertama kali pembatik diadakan, itu tercatat 6.875 peserta se-Indonesia. Kemudian, pada tahun 2018 naik 28.624 peserta. Kemudian, pada tahun 2020 ini menaik sangat drastis sekali. Kita buka 30 gelombang di level 1, pesertanya adalah 60.312 peserta se-Indonesia. Jadi, sangat luar biasa sekali peminat pembatik ini, apalagi di tengah pandemi seperti ini, kita welcome home di rumah, nggak ngapain, kecuali learning. Kemudian, apa sih yang bisa kita gunakan untuk upgrade diri kita? Nah, kebetulan pas tanggal BFH ini ada si pembatik ini, kemudian maka mereka, para guru-guru hebat di seluruh Indonesia terpancing untuk bagaimana caranya upgrade diri di tengah pandemi, tanpa harus keluar rumah, tanpa harus mengeluarkan biaya, dan sebagainya. Maka dia mengedaftar pembatik. Kemudian, ada juga sosialisasi dari binas pendidikan masing-masing, sehingga lebih mingkong si pembatik ini. Maka pembatik tahun 2020 ini pesertanya luar biasa sekali peningkatannya, menjadi 60.312 se-Indonesia. Ini adalah jadwal pelaksanaannya. Pembangunan panitia di Februari, kemudian penyebaran dokumen berupa pedoman dan juga brosur, itu di Maret, kemudian April itu kita sudah mulai pembatik level 1, kemudian level 2-nya kita sudah mulai bulan Mei ini, kemudian nanti level 3 juga akan kita mulai bulan Mei, menunggu si peserta-peserta yang sudah lulus dari level 1 ke level 2. Nah, ini adalah berjenjang. Jadi nanti ketika sudah level 1 lulus, nanti peserta berhak untuk melanjutkan ke level yang kedua. Kemudian level 2 lulus, peserta berhak mengikuti pembatik level ketiga di tahun yang sama. Kemudian nanti akan ada di pembatik level 4, itu adalah nanti dikumpulkan 30 orang terbaik seprovinsi tersebut. Jadi, kalau pembatik level 1, itu di DKI Jakarta sekitar 3.000 orang yang mendaftar, kemudian nanti tersaring terseleksi, kemudian masuk ke level 2. Yang lulus di level 2 nanti akan masuk ke level 3. Level 3 ini nanti, misalkan yang lulus adalah 500 orang. Nah, 500 orang ini akan kita ranking, kita ambil 1 sampai 30 dengan nilai tertinggi, maka 30 orang tersebut berhak untuk mengikuti bintek level 4 yang dikatakan provinsi dan akan diselenggarakan secara tatap muka di suatu hotel selama 3 hari. Nah, kemudian nanti akan terpilih satu yang akan menjadi Duta Rumah Belajar selanjutnya, yaitu Duta Rumah Belajar 2020. Seperti itu, tahapan pelaksanaan pembatik. Jadi, pembatik ini adalah stepping stone-nya si Duta Rumah Belajar. Ketika si pembatik ini sudah sampai level 4, nanti di level 4 inilah akan dipilih satu yang mewakili provinsi tersebut menjadi Duta Rumah Belajar nasional dari provinsi, misal DKI Jakarta. Jadi, seperti itu. Kita lanjut. Ini alur pelaksanaannya. Level 1. Harus registrasi terlebih dahulu. Registrasi sudah kita buka kemarin dan kita sudah tutup karena sudah melampaui batas peserta kuotanya. Walaupun sebenarnya pendaftarannya kemarin sampai akhir bulan April itu masih bisa tetapi karena kuotanya sudah penuh semua akhirnya kita tidak mau mau tidak mau harus tutup juga. Kemudian level 1 ini ada 30 gelombang bagi Bapak Ibu semuanya yang belum kebagian gelombangnya ataupun baru mendengar pembatik itu apa atau yang kemarin masih cuek ah itu pelatihan apa sih gitu. Belum tertarik. Tetapi ketika teman-temannya semuanya sudah merasakan betapa mudahnya level 1 dan betapa mudahnya juga kelulusan level 1 dan manfaat yang bisa diambil dari level 1 kemudian juga keluasan waktu untuk mengerjakan apapun itu di level 1 maka banyak yang akhirnya Whatsapp akhirnya nge-telegram Pak bisa daftar lagi nggak sih Pak saya kemarin ketinggalan dan sebagainya. Nah mohon maaf sekali karena ini adalah se-Indonesia jadi satu maka ketika kita lambat maka kita tidak dapat kuota untuk pendaftaran tersebut. Nah tetapi ada kabar gembiranya nanti di bulan Juni Insya Allah Pusdatin akan membuka lagi pendaftaran level 1 tetapi bagi yang lulus di bulan di pendaftaran yang extension itu nanti tidak bisa mengikuti level 2-nya di tahun yang sama tetapi di tahun nanti 2021 itu karena mengatasi dari permintaan publik yang sangat luar biasa sekali banyak yang Whatsapp banyak yang WA banyak yang telegram email dan sebagainya kepada Pusdatin dan juga para Duta Rumah Belajar di Indonesia untuk dibukakan lagi gelombangnya. Nah tetapi karena dari awal kita sudah menyembakati 30 gelombang saja di tahun 2020 maka untuk extensionnya nanti diikutkan untuk Duta Rumah Belajar 2021. Kemudian yang kedua level 1 setelah registrasi maka akan diterima. Setelah diterima apa yang dilakukan? yaitu masuk untuk mengikuti diklat kemudian dan menguduh materinya. Kemudian setelah itu ujian daring kemudian lulus level 1. Nah level 1 ini akan saya jelaskan di sini langsung. Ini mudah sekali. Level 1 itu literasi. Jadi kita dituntut untuk ikrok untuk literasi untuk baca. Materinya hanya itu. Disuruh literasi disuruh ikrok disuruh baca. Baca apa? Baca mengenai T-I-K. Nah, disitu ada terdapat 4 modul di dalam kelas. Nanti silahkan dibaca. Kemudian setelah dibaca masuk ke dalam kelas misal diberikan waktu 10 hari. 10 hari ini ibu bapak bisa manfaatkan 10 harinya online terus atau hanya 1 hari online silahkan. itu tergantung style dari literasi bapak ibu semuanya. Kalau saya 1 hari masuk download semua modulnya kemudian saya baca secara offline. Kemudian nanti ketika sudah ujian jadwal ujian misal hari ke-10 sudah terakhir kelas 2 hari setelahnya itu akan ada ujian nah disitulah saya akan online kembali untuk ujian. Jadi hemat kuota. Jadi kalau bapak ibu semuanya aduh saya gak punya kuota kalau mesti masuk setiap hari nah tenang ini tidak perlu seperti itu level 1 mudah sekali. Suka-suka bapak ibu semuanya untuk masuk online-nya kapan? Asal yang pertama sudah masuk kelas kemudian setelah itu ibu bapak bertanggung jawab sendiri kepada dirinya sendiri untuk belajar yaitu belajar secara offline boleh ketika sudah di-download materinya. Kemudian di dalam kelas tersebut tersedia selain modul materi juga video-video yang menunjang modul tersebut. Kemudian setelah ujian ujiannya nanti ada 40 soal yang dikerjakan selama 45 menit berupa pilihan ganda. Nah nanti kemudian setelah selesai ujian nilai tidak akan langsung muncul tetapi nilai akan dimunculkan belakangan setelah kelulusan nanti setelah lulus akan dapat sertifikat level 1. Setelah lulus sertifikat level 1 ini tidak usah menunggu sertifikatnya keluar dulu ketika sudah dinyatakan namanya lulus dalam form kelulusan nanti Bapak Ibu bisa langsung daftar level yang kedua. Level yang kedua ini silahkan nanti registrasi ulang dengan klik di level 2 pilih gelombang sesuai dengan yang diinginkan misalnya gelombang 1, 2, 3 dan sebagainya. Kemudian tugasnya apa di sini? Level 2 tugasnya mudah hanya membuat vlog. Jaman sekarang vlog pasti Bapak Ibu semuanya sudah bisa. Kita tinggal pegang HP, kita bikin rekaman video kita edit itu jadi vlog kemudian vlog tersebut mengenai pembelajaran di rumah selama pandemi ini menggunakan produk-produk yang Pusdatin punya. Boleh dikolaborasikan dengan produk lain seperti Google ataupun Microsoft ataupun yang lain juga boleh tapi nanti di dalamnya silakan sertakan produk-produk dari Pusdatin kemudian setelah selesai kemudian nanti di upload di tugasnya kemudian setelah itu dimasukkan ke form tugas kemudian setelah selesai ujian daring kemudian nanti akan lulus level yang kedua ketika AKM-nya adalah 70 jadi level 1 70 level 2 juga 70 level 3 ini mirip dengan level yang kedua yaitu nanti registrasi kemudian penggah karya konten pembelajaran nah kalau di level 3 ini tingkatannya setingkat lebih lebih challenging daripada level yang kedua kalau kedua vlog vlog biasa kemudian kalau ini membuat konten pembelajaran jadi ini lebih serius lagi kemudian nanti ujian daring kemudian lulus level yang ketiga kemudian yang level yang keempat itu sama hampir mirip dengan level yang ketiga tapi karena level keempat ini adalah ditatap mukakan atau luar jaringan kita di diklat ataupun dikarantina di hotel selama 3 hari maka disini akan ada pembekalan-pembekalan dari pihak pusdatin kementerian pendidikan dan kebudayaan kemudian ada pembekalan langsung dari duta rumuh belajar dan juga pembekalan-pembekalan lain dari para ahlinya mengenai pembuatan konten-konten yang bagus-bagus seperti itu kita lanjutkan tahapan pelaksanaannya ini seperti yang saya jelaskan tadi level 1 itu dari Juni untuk di dalamnya sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan level 3 itu Mei sampai Agustus perkiraan waktunya kemudian level yang keempat sekitar Agustus sampai Oktober tergantung dari setiap provinsi ini beda-beda bisa di Agustus bisa Oktober bisa September nah kebiasaan kalau di DKI itu di akhir di Oktober biasanya kemudian nah ini adalah modul-modul yang bisa di download di masing-masing kelas jadi setiap kelas nanti akan ada modul yang bisa di download seperti ini nah sekarang bagaimana cara untuk mendaftar pembatik ini nah kita harus mengenal dulu aplikasi namanya Simpatic alamatnya adalah simpatik.belajar.camdikbud.go.id nah aplikasi Simpatic adalah sistem informasi manajemen pelatihan berbasis TIK disini ada sebuah fitur dalam portal rumah belajar yang menjadi saran untuk mendokumentasikan data-data pelatihan seperti data pelatihan arasumber dan juga data peserta ini adalah tampilan simpatik ketika Bapak Ibu semuanya mengetikan simpatik.belajar.camdikbud.go.id nanti tampilannya akan seperti ini nah pemanfaatan simpatik ini untuk apa saja sih yang pertama sebagai perasyarat untuk mengikuti pelatihan daring di fitur PKB PKB itu salah satu fitur yang ada di rumah belajar kemudian akun simpatik dapat dimanfaatkan juga untuk mendaftar di fitur khusus peningkatan kompetensi TIK secara daring kemudian seperti diteruang belajar pembatik edutek kemudian ada lagi event tahunannya event dua tahunannya yaitu ISODEL International Symposium itu nanti bisa diikuti juga kemudian sarana penyediaan e-sertifikat bagi peserta yang lulus nah disini nanti ada beberapa menu beranda pelatihan akun saya pembatik CRB222 nah menu-menu pembatik ada yang seperti ini beranda disini nanti isinya akan ada jumlah pelatihan peserta penyelenggara penjahat pelatihan di pelatihan akan ada temukan pelatihan kemudian pelatihan saya kemudian rekomendasi pelatihan kemudian ada sertifikat saya kemudian di akun saya nanti akan ada profil ubah profil ganti paspor event khusus nanti ada si ditarah rumah belajar pembatik edutek ini seminar edutek nanti akan ada juga ISODEL dan sebagainya nah alur pendaftaran simpatik seperti apa yang pertama Bapak Ibu nanti silahkan registrasi mendaftarkan akun simpatik untuk mendapatkan untuk mendapatkan akses penyelenggaraan yang kedua kita setelah mendaftar nanti kita bisa ikut memilih pelatihan kemudian kita mendaftar pelatihan kemudian kita menunggu konfirmasi apakah kita tadi pelatihannya diterima atau ditolak kemudian yang kelima mengikuti pelatihan selanjutnya pelatihan tahap yang terakhir adalah mengunduh e-certifikat terpisahnya seperti ini buka alaman simpatik simpatik.belajar.com dikutuk klik tombol daftar kemudian pilih pekerjaan pengguna misal guru kemudian isi formnya kemudian nih daftar itu di sebelah sini klik kemudian pilih guru atau non guru karena kita sebagai guru kita pilih guru kemudian ini adalah yang harus dilengkapi formnya form registrasinya email kata sandi nah disini mohon untuk hati-hati meletakkan emailnya karena ada banyak guru yang kemarin salah memasukkan email misal dia sesanutomo at gmail tapi dia nulisnya bukan gmail tapi gmail jadi salah tipe nah kemudian dia panik dia tidak bisa masuk lagi ke dalam akun pelatihannya ini seperti itu ketika di reset password juga bukan karena passwordnya yang salah tapi karena email yang salah jadi mohon berhati-hati dalam mengisikan email dan juga kata sandi karena ini dipakai untuk selamanya jadi ketika saya pertama kali membuat simpatik tahun 2018 sampai sekarang juga akun simpatik saya tetap sama jadi nanti di dalamnya akan ada pelatihan-pelatihan apa saja yang pernah saya ikuti dan sertifikat semuanya ada di dalamnya jadi kita hemat untuk tidak mendownload dan sebagainya oke kemudian selanjutnya setelah ini dilengkapi akan ada pilihan-pilihan ini juga informasi pegawai NIP NIPTK tipe guru nama sekolah golongan nah bagaimana ketika yang bukan PNS berarti saya tidak memiliki NIP itu dikosongkan saja atau ketik 0 kemudian NIPTK bagaimana bagi yang belum memiliki bisa diganti dengan nomor KTP misal honorer belum punya NIPTK tetap ingin mengikuti pembatik silahkan bisa mengikuti NIPTK ini diganti dengan NIP kita di KTP kemudian tinggal diisi semuanya kemudian submit nah pembatik itu apa sih gitu kalau yang tadi bertanya pembatik adalah kepanjangan dari pembelajaran beberapa SITIK yang mengacu kepada kompetensi SITIK guru NIPTK yaitu ada literasi implementasi kreasi dan berbagi syarat ketentuannya tadi sudah dijelaskan dan juga manfaatnya apa manfaatnya mengikuti meningkatkan kemampuan SITIK sesuai dengan perkembangan teknologi terkini kemudian yang kedua adalah mendapatkan sertifikat tentunya dan sertifikatnya adalah skala nasional kemudian berapa JP-nya JP-nya adalah 32JP kalau di level 1 nanti set levelnya silakan dilihat akan ada mungkin kalau tahun ini saya belum tahu pasti berapa JP-nya yang jelas pasti minimal adalah 32JP kalau di level 1 pasti 32JP kemudian level 2 level 34 nanti kita lihat yang pasti adalah memenuhi untuk bapak ibu semua untuk angkat kredit dan sebagainya kemudian yang ketiga adalah berkesempatan untuk menjadi ditarum belajar selanjutnya ini adalah capaian tahun 2018 19-20 per tanggal 14 April kemarin nah DKI Jakarta pada tahun 2019 itu total pendaftarnya 971 di tahun 2020 pada bulan April tanggal 14 itu 1562 nanti akan saya update untuk pendaftar terakhirnya tahun 2020 DKI Jakarta jumlahnya berapa nah ini adalah statistik peserta pembatik level 1 2020 yang sudah final sudah selesai penutupan di Aceh ada 3215 peserta di Bali ada 1319 di Banten ada 9286 menggul 430 di 1768 nah DKI Jakarta itu peserta yang mendaftar di pembatik level 1 tahun 2020 ada 3794 serta jadi sangat luar biasa sekali apresiasinya saya terima kasih sekali dan tepuk tangan salut untuk guru-guru DKI Jakarta khususnya ada 3794 yang mendaftar pembatik level 1 berarti ini mereka sudah mulai melek akan dirinya sendiri menyadari akan dirinya sendiri bahwa pentingnya upgrade diri di tengah pandemi seperti ini kita harus keluar dari yunan nyaman kita untuk bagaimana caranya kita menggali ilmu di tempat lain tentunya ketika menggali ilmu di tempat lain kita harus kosongkan dulu sedikit air yang ada di gelas kita karena ketika kita full maka kita tidak akan bisa lagi menerima ilmu-ilmu baru saya percaya bahwa pembatik 2020 pesertanya ini adalah sangat luar biasa dan mungkin lebih lebih baik dari kami di terumah belajar yang tahun 2019 jadi saluran saya satu ketika kita mengikuti pelatihan dimanapun itu silahkan kosongkan sedikit air yang ada di gelas kita agar kita mampu agar kita dapat menyerap hal-hal baru di luar yang telah kita miliki jadi seperti itu nah kemudian setelah mendaftar harus kita menemukan atau ikuti pelatihan yang mana nah disini kalau pembatik 2020 tinggal klik sudah ada menu-nya khusus pembatik 2020 kemudian klik daftar di pondaring level 1 kalau bapak ibu sudah punya sertifikat level 1 tahun 2019 tinggal langsung daftar di level yang keduanya setelah daftar bagaimana kita lihat gelombangnya sesuaikan saja yang waktunya sesuai dengan bapak ibu misal level 1 gelombang 1 aduh waktunya ini saya repot sekali mungkin nanti saya tidak akan bisa masuk walaupun event hanya satu hari saya tidak bisa masuk oke kita lihat di gelombang yang kedua oh ini saya bisa longer nih saya bisa masuk satu hari aja gitu saya sempat oke kemudian selengkapnya kemudian setelah itu kita baca kemudian baru klik daftar kemudian setelah daftar apa jangan lupa disini ada klik centang centangnya di klik baru daftar unduh materi ini di aplikas saja karena materi baru akan ada ketika kita masuk ke dalam kelas setelah itu nanti di bawah ada keterangannya diterima sebagai peserta itu nanti silahkan dilihat ketika disini belum ada kata diterima sebagai peserta berarti nanti ibu bapak belum diterima atau masih dalam proses penyeleksian diterima atau tidak tergantung dari siapa yang daftar terlebih dahulu nah kemudian mengikuti pelatihan yang disimpatik itu seperti apa sih gitu pertama login dulu simpatik tadi kemudian setelah itu masuk ke di klat yang diikuti pilih pelatihan kemudian pelatihan saya kemudian setelah itu pelajari modul kerjakan quiz dan juga kerjakan tugas setelah itu selesai kita harus mengikuti ujian akhirnya nah disinilah kita bisa melihat pelatihan-pelatihan apa saja yang telah diikuti oleh kita atau yang telah kita daftar yang pertama klik pelatihan tentunya kita sudah masuk terlebih dahulu login kemudian kita klik pelatihan kemudian pelatihan saya nah disini akan muncul pelatihan apa yang sudah diikuti atau sedang diikuti ini adalah pelatihan level 1 gelombang 9 misal disini statusnya sudah diterima sebagai peserta kemudian bagaimana cara kita masuk ke pelatihannya klik detil detil ini kita klik kemudian nanti di dalamnya akan ada materi-materinya kemudian ketika ujian akhir silahkan nanti klik ujian akhir di klat nah sertifikatnya seperti apa sertifikatnya seperti ini ini saya potong karena di bawahnya ada namanya kemudian mengunduh sertifikatnya bagaimana mengunduh sertifikatnya mudah semua akan tersedia otomatis di akun simpatiknya yaitu di pelatihan kemudian sertifikat saya nanti disini akan muncul semua sertifikat eh sertifikat yang sudah terkumpul dari semua pelatihan yang bapak ibu semua ikuti nah jadi seperti ini nanti misal ini ada satu seminar edutex 2020 kemarin yang ada di 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 Senayan itu seminar edutex sudah berlangsung sampai buari 2020 ini bisa diunduh tinggal kita unduh maka sertifikatnya akan kita dapatkan dan kita bisa print sendiri dan untuk kenaikan pangkat dan sebagainya kan tidak perlu sertifikat yang asli hanya fotocopy saja itu adalah mengenai pembatik 2020 mari kita bersama-sama menjadi Duta Rumah Belajar 2020 apakah bapak ibu disini semuanya sudah siap? pasti sudah siap dan pasti yang sudah daftar semuanya sudah mengikuti pelatihan level 1 level 2 dan diteruskan sampai level yang terakhir sampai bapak ibu menjadi Duta Rumah Belajar 2020 bu Oki itu presentasi pertama saya mengenai pembatik apabila ada pertanyaan terlebih dahulu mengenai pembatik silahkan bu Oki terlebih dahulu bu Murtado bu Murtado mau tanya langsung atau saya bacakan saja saya bu Murdo atau bu atau bu oke baik deh saya mau tanya itu kalau misalnya gini pak kalau kita ikut level 1 terus kita tidak lulus nih terus tapi kita penasaran pak pokoknya pengen sampai lulus gitu gimana pak bisa gak itu oke terima kasih pak Boki izin untuk langsung dijawab ya bu oke silahkan pak jadi Ibu Murdo ketika ibu misal level 1 kemudian kemarin tidak lulus misalkan kemarin ibu belum lulus kemudian nanti silahkan bisa mendaftar kembali di level 1 yang akan dibuka bulan Juni nanti yang ikut ke extension nanti di level 1 yang tambahan ini nanti ibu bisa mengikuti lagi kemudian ibu bisa belajar nih dari pengalaman kemarin apa sih yang membuat saya tidak lulus level 1 kemarin mungkin karena level 1 ada literasi mungkin kita belum literasi secara maksimal kemudian ketika ada seminar online seperti ini yang membahas mengenai modul-modul modul 1 modul 2 modul 3 modul 4 yang ada di level 1 mungkin peserta belum mengikuti jadi seperti itu jadi kuncinya di level 1 adalah literasi kita harus bagaimana caranya kita sendiri berliterasi dengan cara kita masing-masing karena tiap orang cara literasinya beda-beda jadi kalau saya bilangnya A nanti tidak sesuai dengan itu kalau saya dulu di level 1 pengalaman saya sendiri jadi literasi saya adalah saya membaca secara offline sendiri kemudian saya baca satu modul satu modul satu modul kemudian setelah itu ketika ada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Duta Rumah Belajarnya ataupun Duta Rumah Belajar se-Indonesia begitu provinsi lain saya mengikutinya kemudian nanti disitu akan ada pembahasan modulnya jadi seperti itu kemudian ketika ada apa namanya ketika ada grup grup telegram untuk pembatik level 1 atau pembatik itu silahkan diskusi dengan baik dengan teman-temannya disitu karena mereka semua saling bekerja sama misal yang sudah mengikuti ujian nanti oh Bapak Ibu silahkan nanti fokus untuk belajar modulnya karena semua materinya yang keluar di ujian ada di modul semua jadi nanti ketika tidak baca modul tidak akan bisa jadi seperti itu kalau untuk level 1 masih tingkatannya mudah jadi silahkan semangat untuk level untuk yang selanjutnya ketika belum mulut di level 1 yang 2020 pertama ini itu aja Bu Okie oh berarti nanti bulan Juni ya Pak ya iya insya Allah bulan Juni ada lagi kayaknya ikut lagi tapi ada juga banyak yang ini saya jadi keinget ketika peserta itu sudah daftar peserta lupa tanggal berapa itu saya jadi mau aware kepada dirinya sendiri kan kita sudah pakai smartphone nih pasti penggunanya juga smart jadi silahkan ketika sudah mendaftar misal lombang 15 lombang 15 kan masih agak lama dari proses pendaftaran dulu nah kita dalam kalender kita atau notes kita di HP silahkan diberikan alarm diberikan notes bahwa untuk mengingatkan kita sendiri jadi kita sendiri pun juga aware kepada diri kita sendiri tidak tergantung dari orang lain karena level 1 adalah literasi jadi kita harus membaca membaca termasuk membaca jadwal kita sendiri itu banyak banget Bu soalnya kemarin atau mungkin nanti ke depannya bisa ini kali ya ada notes dari email gitu Pak ya dari notice dari email dari notice dari email dari notice email sudah ada beberapa tetapi karena email peserta itu ada yang sudah tidak aktif maka misalkan gini dia daftar tahun 2018 dan pelatihan itu kan simpatik itu akunnya hanya 1 kemudian dipakai terus kemudian email tersebut sudah tidak aktif tetapi kalau di simpatik itu masih bisa digunakan asal kita tahu namanya nama emailnya dan passwordnya nah itulah yang jadi kendaraan beberapa notice yang masuk ke email-email peserta gitu jadi ada yang menerima ada yang enggak kadang ada yang WSA ya Pak dia saya enggak menerima email seperti teman saya dan sebagainya setelah kita usut ternyata email tersebut sudah tidak aktif lagi ketika dia menggunakan email yang baru otomatis pelatihan yang lamanya hilang semua dan dia tidak bisa masuk ke level yang kedua gitu itu salah satunya seperti itu sih Bu tapi memang yang harus kita jadi adalah kita harus aware kepada diri kita sendiri bahwa kita sudah daftar kita harus menjawab kepada diri kita sendiri bentuknya adalah ya kita membuat notice di email di smartphone kita bahwa kita akan ada ujian di tanggal ini akan ada ini dan sebagainya kita bikin jadwal kita sendiri jadi seperti itu kita memakan diri kita adalah artis kita super sibuk jadi kalender kita penuh dengan notes tanggal-tanggal dan juga alarm jadi kita tidak akan ketinggalan itu adalah merasa di dalam banget itu Bapak Ibu enggak sih Bu itu karena lagi pengalaman gak apa-apa Pak gak apa-apa Pak Bapak Ibu buru semuanya pengalamannya sama seperti itu termasuk saya sendiri tahun 2019 kalau saya boleh cerita sedikit saya sendiri tahun 2019 itu hampir nyaris ketinggalan di level yang kedua level yang kedua itu saya baru mengerjakan tugas membuat video itu jam 9 malam dan karena saya baru ingat jam 8 malam kemudian saya bikin video 9 malam editing sebentar dan saya harus langsung lari sebelum jam 0.00 itu sudah harus terupload di youtube dan sudah terupload di simpatik nah kemudian saya langsung lari ke MACD MACD yang dikeluarkan karena saya butuh jaringan yang stabil dan juga kencang untuk upload karena videonya lumayan panjang kemudian jam 2, 3 lebih 45 kalau masalah itu baru keupload di youtube kemudian saya kejar-kejaran dengan waktu akhirnya keupload lah di simpatik juga berbekal dari situlah saya menyadari kecerobohan saya dan saya panik sekali luar biasa kalau saat itu saya tidak langsung ke MACD mungkin saya tidak menjadi duta ruang belajar 2019 jadi seperti itu jadi dari situ saya belajar dari pengalaman semua hp saya saya notice tanggal-tanggal dimana saya harus misal mengisi di ini ataupun ada seminar ini dan sebagainya jadi seperti itu pengalaman saya sendiri terima kasih mukdi karena bedanya dengan yang offline kan itu kita tidak harus hadir jadi tidak ada yang harus ke sana saya terlupa selamat karena MACD ya pak iya selamat karena MACD mohon maaf ini iklan sedikit karena bersejarah Pak Ades kita lanjut ini ada Bu siapa nih iya silahkan lanjut mau ini pak mau tanya bisa gak dia bisa dapat materi yang Bapak Nas hari ini ada materi PPT nanti saya akan titipkan pada Bu Oke ataupun Ibu yang lainnya dari forum ini berarti bisa ya Pak bisa berikutnya ada Bu Yeni yang lain ya ini kok tanya langsung atau saya bacakan Bu Yeni ini saya baru mau ikut pembatik level 1 tapi sudah penuh apakah tidak ada penambahan kuota Melasiak oh ini tadi ada Bu nanti bulan Juni bulan Juni ada di pantangnya berarti kita dimana nih Pak Pak Dias kita buka-buka itu terus apa namanya apa namanya nanti ketika bulan Juni silahkan dicoba saja dibuka di akun simpatik simpatik .belajar.cam .id nanti akan muncul disitu pelatihannya nanti dan juga akan ada misal kalau ibu bapak mengikuti telegram di batik ataupun di forum-forum kependidikan lain biasanya nanti akan ada yang menginformasikan juga karena biasanya saya broadcast ke semua grup yang saya punya ketika ada pendaftaran seperti itu termasuk kemarin di DKI Jakarta juga hampir hampir semua sih belum bukan semua mungkin sekitar 5.000 5.000 guru yang saya berikan undangan di whatsappnya masing-masing jadi seperti gitu kuotanya berapa nih pak kemarin itu cepat banget dengan hitungan kemarin cepat sekali itu ya karena kemarin awalnya saya cerita saya cerita lebih dahulu ya bu yang kuota pertama kita sudah sepakat dengan pesdatin itu hanya satu gelombang itu 1.500 peserta tetapi karena sudah sampai gelombang 3 kalau tidak salah gelombang 3 itu sudah peminatnya luar biasa dan pergerakan habisnya kuota tersebut di satu gelombang itu cepat sekali tidak ada satu hari habis satu hari habis nah kemudian kita memberikan keputusan naik jadi 2.000 2.000 setiap gelombangnya dan itu pun langsung cepat banget habis saya menginformasikan awalnya ada yang whatsapp saya saya whatsappnya ke guru-guru sedekah itu pagi kemudian misal pagi kemudian ibu itu baru jawab siang kemudian siang ketika dia belum jam 1 misal jam 1 baru ya mas nanti saya coba kemudian ketika jam 3 dia daftar mas kok enggak enggak ada udah penuh dan sebagainya ya bu saya pagi menginformasikan ibu itu masih ada karena ini satu Indonesia daftar semua ya cepat-cepat seperti itu udah berarti itu satu Indonesia ya satu Indonesia campur setiap gelombangnya oke berikutannya Pak Mariadi ini kayaknya dia malah terselamatkan karena acara ini dia ingat dia jadi ingat dan akhirnya dia tahu oh iya saya tuh membatik sekarang jangan lupa Bapak buka di akun pelatihan pelatihan saya nanti saya udah buka saya udah buka saya udah buka dan modulnya amin-amin doain semuanya 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 gampang level 1 ya ya terima kasih berikutnya ada siapa nih Bu Linda ada banyak banget ya Bu Linda kelewat ya nanti bu bulan Juni ya sama barang sama saya berikutnya ada Firman Pak Firman mau nanya langsung atau saya bacakan Pak dibacakan saja kayaknya Boki dibacakan saja ya oke saya izin bertanya di akun pembatik ada pelatihan sekolah aman di sana bolehkah kita mengikutinya sambil mengikuti pembatik level 1 boleh jawabannya semua pelatihan yang ada di simpatik bisa kita ikutin kemudian silahkan bisa silahkan pokoknya ikuti bisa nanti tergantung dari dari penyeleng daerahnya ketua penyeleng daerahnya kan disitu ada penanggung jawabnya siapa nanti penanggung jawab tersebut yang akan me-ACC peserta ini ikut atau tidak jadi seperti itu mungkin karena kuotanya sudah terpenuhi maka akan diambil siapa yang tercepat daftar terlebih dahulu jadi seperti itu dan saya pun juga pernah mengalami apa namanya tidak masuk ke dalam pelatihan salah satu pelatihan gitu jadi bukan karena kita duta atau kenapa kita kemudian punya apa namanya ketika pelatihan semuanya kita ikut gitu jadi ketika ada pelatihan yang sudah penuh ya kita mau masuk ya kita tidak akan bisa jadi silahkan bisa diikuti bapak ibu pelatihan-pelatihan yang tersedia di simpatik jadi penting bagi bapak ibu semuanya untuk memiliki akun simpatik silahkan ibu oke selanjutnya berikutnya ada pak Sony modulnya akan diberikan online ini modul apa ya pak modul pembatik kayaknya ada langsung kita bisa unduh ya pak kalau kalau materi ini nanti insya Allah pak di grup akan kita share kalau materi ini modul pembatik itu kalau sebenarnya setiap modul itu nanti ada ada di dalam kelas jadi ketika bapak ibu sudah masuk ke dalam kelas pelatihannya nanti bisa diunduh tetapi kebiasaan dari kita semua kita sudah sangat tidak sabar di grup pembatik DKI Jakarta pun juga sama di grup telegram itu dia masih gelombang 30 sementara sekarang baru lombang 12 13 14 sekarang itu baru itu masih yang 30 itu udah yang pak mohon dong yang level 1 yang gelombang 1 2 3 4 5 dan sebagainya yang udah sudah selesai tolong digirimin dong ininya modul saya mau belajar dari sekarang saya takut teman-teman saya kemarin gak pada lulus tapi karena kita gotong royongnya tinggi sekali dan juga kita kerjasamanya bagus ya dari para gelombang 123 ini mereka dengan berbaik hati share juga materi modul yang telah mereka dapatkan gitu jadi kalau ikut ikut grup-grup tersebut biasanya sudah dapat bocoran dari gelombang 12345 untuk modulnya jadi bisa belajar curi start terlebih dahulu sebelum kelas dimulai dan kita sebagai DRB juga tidak bisa melarang karena ya karena itu tadi kita gotong royongnya masih tinggi ya silahkan saja selagi itu kan literasi ya gak apa-apa kalau saya tidak melarang oke Pak dia selanjutnya ada dari Pak mau tanya katanya kalau kita mendaftar ke provinsi lain apakah diperbolehkan lewat Banten gitu ya atau lewat sekarang TDKI udah penuh gitu ya Bu ya jadi caprok kota provinsi lain udah bisa gak kalau untuk apa namanya tahun 2020 ini semuanya tersentral di DKI semua jadi mau Aceh mau Papua semuanya yang daftarnya di DKI khusus pembatiknya ya tapi kalau event-event tertentu misal ada pelatihan-pelatihan yang dilaksan pusdatinnya itu pasti terselenggaranya kan di Banten karena kantornya pusdatinnya itu ada di Banten jadi nanti kita bisa masuk ke sana juga silahkan oke berikutnya ada Bu Suci nanti saat tiba waktu pelatihannya itu medianya lewat apa ya Pak apakah WhatsApp atau simpatik oke ibu siapa tadi Bu ibu 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 siapa mohon maaf ibu Suci oh iya ibu Suci ibu Suci oke ibu Suci jadi begini Bu nanti ketika ibu sudah diterima di salah satu pelatihan di simpatik misal pembatik level 1 gelombang 15 nah hari ini adalah gelombang 15 dimulai nanti pelatihannya bagaimana pelatihannya adalah ibu masuk ke akun simpatik ibu kemudian setelah itu klik pelatihan kemudian klik pelatihan saya nanti di situ akan muncul misal belombang 15 level 1 nanti ibu klik yang hal itu kemudian nanti di situ ada tombol masuk kelas nah di situ ibu masuk kelas setelah masuk kelas nanti pelatihannya di dalam kelas itulah gitu jadi tidak melalui WhatsApp jadi semuanya nanti materi video kemudian hal-hal yang mengenai membatik level 1 ada di kelas itu jadi ibu bisa belajar di kelas tersebut mau ibu belajarnya misal hanya 5 menit ya itu suka-suka ibu misal mau belajarnya 3 menit silahkan 1 jam silahkan itu tergantung ibu sendiri karena kemampuan literasi orang berbeda-beda ada yang skimming langsung selesai sudah paham ya silahkan ada yang harus membaca pemahaman detail silahkan gitu kemudian nanti hari berikutnya ibu mau masuk kelas atau tidak itu terserah ibu yang penting ibu sudah masuk kelas dan ibu sudah mendownload modulnya nanti level 1 yang terpenting adalah penilaian 100% dari ujian akhir jadi nanti ketika ujian akhir misal tanggal 29 29 ibu masuk lagi ke kelas untuk ujian akhir sudah selesai jadi ibu hanya masuk sekali di tanggal 15 dan kedua kalinya di tanggal 29 untuk ujian jadi level 1 itu sangat mudah sekali dan sangat fleksibel jadi luar biasa kalau ketinggalan ya ya harus dikejar lagi kalau bilang keterlaluan enggak saya bilang harus dikejar lagi oke enggak boleh telat lagi ya ibu oke enggak boleh lupa enggak boleh lupa oke berikutnya ada Diana 08 09 kemarin saya ikut level 1 dan belum lulus saya akui karena literasi saya yang kurang karakter bagus ini ya jujur iya jujur apakah modul untuk combating level 1 yang berikutnya sama atau tidak jadi modulnya sama atau enggak Pak untuk level 1 yang tahun depan atau gimana saya sama saya mau mulai pelajari modul tersebut terlebih dahulu sebelum dibuka lagi modul itu mau belajar dari sekarang ini karakter baik apa namanya kalau untuk yang modul kalau untuk yang pendaftaran pembatik yang extension nanti tambahan di bulan Juni sepertinya prediksi saya adalah sama karena masih dalam tahun yang sama 2020 walaupun nanti peserta yang lulus dari pembatik tambahan nanti baru bisa mengikuti level 2 nya di tahun 2021 tapi masih di level 1 nya di tahun 2020 jadi pusatnya tidak akan mengeluarkan modul baru sebelum dia ganti tahun walaupun di tahun 2019 sama 2020 modulnya sebenarnya intinya hampir mirip hanya ada penambahan penambahan di beberapa tempat saja silahkan belajar modul 2020 nanti untuk mendaftar di bulan Juni nanti pasti ibu bapak lulus amin amin kalau gak lupa tapi udah tau ya lulus daftar lagi harus pakai apa reminder karena nunggunya setahun ya iya oke berikutnya ada setia redjani tadi buat daftarnya nama daftarnya nama akunnya apa apa buat daftarnya nama akun nama akunnya nama ibu sendiri aja apa nama akunnya alamat webnya saya gak paham disitu alamat webnya dimana pak kalau alamat oke kalau alamat webnya di simpatik titik simpatik titik belajar titik kemdikbud titik go titik id simpatik belajar .kemdikbud .go .id kalau gak searching aja di google simpatik simpatik kemdikbud nanti pasti udah muncul nah berikutnya ada pak anwar purnaedi selamat malam anwar temen saya itu temen saya juga itu pak anwar halo temen saya juga deh kalau gitu saya gak ada temennya ketua ketua prajub saya aduh keren oke mohon izin dibacakan baiklah saya mau tanya apakah jika kita telah lulus pembatik level 1 apakah bisa lanjut level selanjutnya di tahun yang sama atau menunggu tahun depan terima kasih nah ketika sudah misal hari ini nih hari ini pengumuman level 1 gelombang 5 kemudian pak anwar kurnaedi dinyatakan lulus nah seketika sedetik itu juga bisa langsung daftar level 2 tanpa harus menunggu sertifikatnya keluar jadi silahkan langsung dalam detik itu juga bisa daftar ke level 2 oh level 2 itu gak otomatis ya jadi setiap level kita daftar lagi iya daftar lagi daftar lagi kan ada yang bilang gini bu kemarin aduh mas saya lagi sibuk banget nih kayaknya level 2 nya saya tahun depan aja oh bisa ya depending tahun depan ya tergantung regulasi bu kalau tahun 2020 ini tahun ini masih bisa ya peserta yang sudah lulus tahun 2019 level 1 level 2 level 3 bisa mengikuti level di atasnya di tahun 2020 misal ibu Oki tahun 2019 sudah level 1 maka level tahun 2020 ini ibu Oki tidak perlu mengulang level 1 lagi tapi langsung daftar level 2 itu regulasi tahun 2020 tapi ketika saya tahun 2019 mendaftar walaupun saya 2018 sudah sampai level 3 itu gak bisa juga langsung level 3 tapi harus balik lagi ke level 1 nah regulasi tiap tahun beda-beda tapi kemungkinan untuk dari tahun ini dan seterusnya sama tipsnya bagaimana Pak bagusnya Pak apa? tipsnya bagaimana mau saya kita harusnya yang baiknya bagaimana kita lanjutin dulu apa ibu suaranya menghilang suaranya putus-putus ibu Oki halo iya ya jadi tipsnya bagaimana Pak bagusnya tipsnya bagusnya adalah ikuti tahun itu hajar tahun itu semuanya oh gitu ya oh gitu nanti misalkan kita gagal di tahun itu semoga ada privilege di tahun selanjutnya jadi kita maksimalikan untuk tahun itu iya ya oke berikutnya ada Leni Kurnia Sari Assalamualaikum saya mau tanya kemarin saya ikut pembatik level 2 saat ujian akhir di kelas masih ada beberapa nomor yang nomor soal yang lama dikerjakan tapi sudah error dan keluar sendiri setelah itu pas buka sudah tidak bisa lagi ikut ujian itu bagaimana ya Pak jaringan atau sistem yang error bagaimana nanti nilainya terima kasih ini dari ibu siapa Bu dari Leni Bu Leni nah Bu Leni kalau ada kejadian seperti ini langsung Japri ke salah satu dita rumah belajarnya misalnya DRB 2019 saya 2018 Bu Hastuti 2017 Bu Samsia silahkan itu salah satu di Japri nanti akan kita teruskan ke pusdatin kemarin juga ada sudah Japri ke saya itu Bu Eni atau Bu Emi gitu kalau masalah dia kendalanya adalah ketika ujian baru berapa nomor tiba-tiba langsung hilang semua kemudian ketika sudah mau di apa namanya diulang lagi dari awal situ sudah tidak ada tombolnya lagi nah itu yang bisa mereset itu adalah tim dari busdatin jadi saya harus laporan ke tim busdatin dengan menyertakan buktinya gitu jadi itu bisa dibantu untuk di reset ketika ada beberapa yang error seperti itu oke kemarin Bu Elis kasih ibuan mungkin kalau ibu kenal jadi beliau kasusnya seperti ini mungkin mirip sama ibu yang tadi setelah 8 menit mengerjakan ujian baru dapat 6 nomor tiba-tiba langsung hilang jadi bisa ya Pak tapi hubungi kita rumah belajarnya bisa tapi bisa ya itu tadi nanti dari tim busdatin pun bisa melihat disitu apakah benar-benar kejadian yang seperti itu apa dia hanya mengada-ada kan kita tidak tahu kalau kita tanpa lihat tapi dari busdatin bisa lihat dari data mereka dari mengerjakannya kan kelihatan nomor berapa yang sudah dikerjakan ada 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 oke ini ada Pak Maria oh dia hanya ngingetin yang gelombang 16 16 diumumkan terima kasih Pak ini saya mau nanya boleh nih Bu Aki bentar dulu ini jatah ujian pembatik 2 hari ya Pak 2 hari ya Pak benar jatahnya adalah 2 hari misal tanggal 16 dan 17 misal kemudian Bapak Ibu terserah suka-suka Bapak Ibu mau jamnya jam berapa misal saya mau ujian nanti baru saya ada waktu jam jam 15 gitu yaudah jam 15 mungkin Bu Aki aduh saya sibuk sekali nggak ada waktu kemudian saya baru ada waktunya nanti jam 22 gitu ya silahkan gitu jadi memang benar-benar fleksibel dalam 2 hari tersebut tetapi ingat jangan sampai kelewat jam 00.00 di hari kedua nanti sudah tidak bisa mengikuti ujian lagi dan pastikan ketika sebelum ujian itu jaringan aman karena kita memang menggunakan internet teknologi kendala utamanya adalah jaringan gitu oke ini saya gelombang 13 tanggal 17 Mei 2020 bisakah ujiannya tanggal 18 ini nggak bisa tinggal lewat ya Pak tinggal dilihat yang tanya ujiannya itu di akun ibu sudah ada ujiannya tanggal berapa sampai tanggal berapa nah tinggal diikutin saja tanggal itu karena saya memang harus jujur memang saya nggak hafal semua tanggal ujiannya karena levelnya dari gelombangnya 1 sampai 30 saya nggak pernah ngakali iya 30 kita gelombang oke Bu Winta mau tanya ya ya gini Pak ada tidak sih batasan misalnya gini 2018 nih kita ikut level 1 nggak lulus 2019 ikut lagi nggak lulus lagi gitu kan 2020 masih bisa kah gitu loh ya kali ada yang seperti itu kan kita juga nggak tahu saya ada 2 tahun ada tidak sih batasan harus berapa kali di dalam satu level itu boleh mengulang oh oke saya akan jawab tidak ada batasannya ibu karena memang ini guru-guru di Indonesia meningkatkan kemampuan di ikannya dengan pembatik setiap guru boleh mengikuti terus jadi seperti itu dan juga nanti grand design yang ke depan seluruh guru di Indonesia itu minimal sudah sampai pembatik level 2 karena sekarang kan buslikom dan juga buslikom dan juga yang pusat data di kementerian sudah jadi satu jadi bisnatin maka nanti ke depannya grand design-nya itu seluruh guru di Indonesia akan mengikuti pembatik ini jadi nanti sampai ke level 2 minimal selanjutnya Pak ada Bu Astri ya Bu Astri mau tanya iya Bu silahkan Bu silahkan Bu Assalamualaikum selamat pagi menjelang siang terima kasih Bu Oki Bu Indah dan Pak Dias salam kenal saya Astri kebetulan saya baru tahu kalau Pak Dias itu Teguh Utara 15 saya rumahnya di Teguh Utara 15 Pak Dias oh ya Pak Dias ini saya mau bertanya saya pernah mengikuti rumah belajar pembatik ini 2018 ya saya lulus di level 1 level 2 saya agak lupa ya nah tadi saya mendengarkan paparan dari Pak Dias itu kalau yang sudah lulus level 1 bisa mengikuti level selanjutnya di beda tahun atau bagaimana gitu Pak dan yang berikutnya saya lupa untuk sertifikatnya Pak karena pada saat selesai mengerjakan itu kemudian saya terbentur di level 2 itu saya ingat banget itu pas pulang kampung ya jadi kayaknya maksimal banget dan ternyata sudah sudah bakas deadline jadi yang yang pertanyaan saya itu tadi terkait yang Pak Dias infokan apakah bisa mengikuti level selanjutnya karena 81 saya sudah lulus di tahun ini kemudian untuk sertifikatnya Pak oke siap lumayan ya untuk untuk pengajuan kenaikan pangkat saya agak lupa karena ketika selesai ternyata sertifikatnya gak langsung ada ya ya tidak langsung ada benar nah ini juga pengalaman saya waktu mau nyelesaikan di level 1 itu memang agak terkait dengan sinyal ya saya mengerjakan itu keluar-keluar terus seperti itu Pak jaringannya seperti itu jadi sampai deadline itu kalau gak salah sampai pukul 00.00 ya itu jam 11.23.48 itu saya baru bisa selesai itu juga karena jaringannya selalu keluar selalu keluar seperti kalian menyelesaikan level 1 itu mohon pencerahannya Pak Dias terima kasih ibu Asti pertama saya akan jawab terlebih dahulu yang bagian ibu Asti sudah lulus di tahun 2018 nah regulasi di tahun 2020 itu yang memiliki Ibu Village untuk bisa mengikuti tahap selanjutnya adalah hanya yang pemilik sertifikat 2019 jadi mohon maaf tahun 2018 mau ibu sudah sampai level 3 itu harus mengulang lagi dari level 1 bagi yang pemilik sertifikat tahun 2019 itu yang memiliki privilege untuk bisa mendaftar di jenjang level 1 tingkat di atas dari sertifikatnya itu kemudian kalau untuk sertifikatnya memang kegiatan-kegiatan dari Pusdatin itu sertifikat setelah selesai tidak langsung ada sertifikat mengapa karena memang sertifikat dari Pusdatin itu kan berseri dan juga itu dari kementerian dan itu harus ada proses-prosesnya kemudian kalau biasanya itu diterbitkan 1 minggu sampai 2 minggu setelah event tersebut selesai nah kalau untuk khusus pembatik ini saya kurang kurang paham kategorannya karena pembatik ini kan kalau serinya sama lombang 1 sampai 30 otomatis panjang durasi waktunya jadi tidak mungkin lombang 1 sudah selesai tiba-tiba langsung keluar sertifikat nah tetapi tidak menuntut kemungkinan juga apabila nanti Pusdatin mengupayakan hal yang berbeda jadi seperti itu normalnya Pusdatin itu 1 minggu sampai 2 minggu setelah acara selesai sertifikat pasti masuk ke dalam akun kita seperti tadi edutek yang 2020 Februari itu misal tanggal 6 kemudian tanggal 13 itu sudah keluar sertifikatnya di akun kita masing-masing jadi nanti ibu login di simpati kemudian pilih pelatihan kemudian menu paling terakhir sertifikat saya nanti disitulah muncul semua sertifikat yang sudah diterbitkan jadi seperti itu pasti mudah-mudahan itu bisa menjawab berikutnya ada pak ya itu jadwal nanti bulan jenis ya pak ya bapak dan ibu untuk atenti mungkin nanti sebentar lagi akan saya apa namanya Pak Dias masih mau ngasih materi rumah belajar ya yang rumah belajar ada satu lagi silahkan ya pak untuk pertanyaan kita kita dengarkan lagi pak Dias patahannya mengenai rumah belajar silahkan pak siap dan ini sekaligus ada bocoran juga modulnya sih mengenai rumah belajar bapak ibu semuanya terima kasih saya akan melanjutkan untuk rumah belajar jadi ini penerapan pembelajaran abad 21 menggunakan rumah belajar ini saya kemudian kalau nanti ada hal-hal yang tidak diselesaikan di dalam forum ini bisa diskusi dengan saya di whatsapp ataupun melalui forum ini oleh bu Oki dan juga teman-teman yang lain nah ini adalah ini saya skip saja nanti di dalamnya ada kecakapan abad 21 itu apa kemudian karakteristik pembelajaran abad 21 kemudian pengenalan fitur-fitur rumah belajar kemudian dan juga identifikasi fitur rumah belajar sesuai dengan kecakapan abad 21 kemudian setelah itu yang terakhir pembelajaran dengan rumah belajar untuk meningkatkan kecakapan abad 21 ini salah satu modul yang ada di dalam kecakapan abad 21 seperti yang kita tahu ada hal seperti ini pengetahuan kognitif akhematik komotor kemudian life character career skill kemudian learning and innovation skill information kemudian media teknologi skills ini adalah framework perangka pembelajaran abad 21 berpikir kritis komunikasi kolaborasi kreativitas dan inovasi kemudian komunikasi itu kemampuan mengidentifikasi mengakses memanfaatkan dan mengoptimalkan perangkat dan teknik komunikasi untuk menerima dan menyampaikan informasi kepada pihak lain kemudian mensikapi ilmu dan pengetahuan dengan kritis dalam memanfaatkan untuk kemanusiaan memampu mengatasi permasalahan itu adalah berpikir kritis kemudian bagaimana caranya kita berpikir divergent berpikir yang produktif berdaya cipta berpikir lateral itu adalah kreativitas inovasi yang bisa kita ciptakan kemudian bagaimana menjalin kerjasama dengan pihak lain itu adalah kolaborasi kesakapan abad 21 berpikir kritis ini ada memiliki kemampuan untuk melandaskan melaksanakan mengenampaikan gagasan baru secara lisan atau penulisan kemudian bersikap terbuka atau dan responsif kemudian mengungkapkan ide-ide kemudian menggunakan kegagalan sebagai wahana pembelajaran seperti yang telah dicontohkan tadi ketika gagal lakukan itu jangan pernah menyerah digunakan untuk pembelajaran untuk tahap yang selanjutnya level 1 agar tidak ada lagi kemudian memiliki kemampuan dalam menciptakan kebaruan kemudian mampu beradaptasi dengan situasi yang baru yaitu teknologi era zaman teknologi sekarang adalah bagaimana cara kita untuk beradaptasi di situasi seperti ini nah kreativitas bagaimana caranya untuk kita memiliki berbagai tipe pemikiran kenalaran alasan kemudian memahami interkoneksi antara satu konsep dengan konsep yang lain kemudian melakukan penilaian dan menentukan keputusan dalam mengolah data menggunakan argumen kemudian menguji hasil dan juga membangun koneksi antar informasi dengan argumen yang telah ada kemudian mengolah dan menginterpretasi informasi yang diperoleh kemudian komunikasi bagaimana caranya kita dapat menggunakan multimedia untuk literasi kita atau ICT literasi kemudian menggunakan kemampuan untuk mengutarakan ide baik itu saat berdiksi di dalam kelas maupun di dalam kelas yang tertuang maupun tidak tertuang dalam tulisan kemudian menggunakan bahasa lisan sesuai dengan konteks dan juga konten pembicaraan dengan lawan yang kita ajak bicara atau komunikasi kemudian bagaimana mengenangkan alur pikir yang logis terstruktur sesuai dengan kaide yang berlaku kemudian kolaborasi ini bagaimana cara kita mampu untuk bekerjasama dalam kelompok kemudian beradaptasi berbagai peran dan tanggung jawab kita kemudian memiliki empati menghormati perspektif yang berbeda dengan kita kemudian mampu berkompromi juga dengan anggota lain dalam kelompok demi tercapainya suatu tujuan nah kecakapan abad 21 yang dibutuhkan itu yang pertama adalah literasi komutensi dan juga kualitas karakter guru pun harus menguasai dan mengelaborasi juga dalam proses pembelajaran yang dikembangkan diantaranya penerapan model-model pembelajaran inovatif yang berorientasi pada kolaborasi dan dominasi peserta didik tersebut ini karakteristik pembelajaran abad 21 yang tadi sudah disebabkan di sejelaskan di awal juga literasi data literasi teknologi literasi jadi kita tidak hanya literasi data saja tetapi kita juga harus literasi teknologi bagaimana cara kita mengetahui cara kerja mesin aplikasi-aplikasi teknologi seperti coding artificial intelligence kemudian dan lainnya kemudian literasi manusia juga kita perlukan yaitu mengenai humanitis kemudian komunikasi dan desain soft skill kemampu kepemimpinan kemudian kerja sama team plus ada satu lagi yaitu long life learning yaitu pembelajaran sepanjang hayat atau merdeka belajar pembelajaran abad 21 di sini EIK adalah sebagai enabler atau alat untuk memungkinkan terjadinya proses efektif dan emisien serta menyenangkan dulu paradigmanya adalah teacher center kemudian sekarang karakteristis abad 21 ditaruh student center sekarang pendidiknya adalah sebagai mentor sebagai pelatih pengarah fasilitator kolaborator dan juga teman belajar bagi siswa pengetahuan pembelajaran abad 21 memasukkan unsur berfikir tingkat tinggi atau HOTS kemudian penerapan pola pendekatan model pembelajaran yang bervariasi integrasikan teknologi kemudian guru sebagai perencana pembelajar fasilitator pengelola kelas itulah karakteristik dari pengembangan pembelajaran abad 21 untuk mengembangkan pembelajaran abad 21 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pertama tugas guru sebagai fasilitator perencana dan pengelola kelas dua tugas guru sebagai perencana pembelajaran serta fasilitator dan pengelola kelas yang ketiga penerapan pola pendekatan dan model pembelajar yang bervariasi yang empat kita harus mengintegrasikan teknologi pokok pembelajaran abad 21 ada empat seperti yang tadi sudah dijelaskan education should be collaborative instruction should be student center kemudian learning should have context kemudian school should be integrated with society nah ini adalah empat prinsip pokok dalam pembelajaran abad 21 menggunakan pembelajaran berpusat pada peserta didik kemudian pembelajaran tidak akan nampak ketika tidak ada dampak terhadap kehidupan di luar di sekolah kemudian memfasilitasi peserta didik untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya dan juga harus berkolaborasi dengan orang lain nah rumah belajar itu hadir untuk meningkatkan kecakapan abad 21 ini fitur-fitur rumah belajar dapat meningkatkan kecakapan pembelajaran abad 21 nah bagaimana caranya dan bagaimana fitur-fiturnya apa saja kita akan lihat selanjutnya rumah belajar adalah bagi yang belum pernah mengetahui rumah belajar rumah belajar itu adalah sebuah portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar dan fasilitas komunikasi serta interaksi antar komunitas jadi dan ini bisa dimanfaatkan secara gratis sampai kapanpun tidak ada kandal luarasannya bagi seluruh masyarakat Indonesia ditujukan untuk siapa? untuk seluruh masyarakat Indonesia baik itu guru tenaga pendidikan siswa maupun yang lainnya kemudian rumah belajar dapat diakses secara offline maupun online kalau online dapat diakses melalui PC laptop smartphone bisa di Android maupun di berbasis Apple silahkan bisa di pakai semuanya ketika offline itu silahkan nanti sekolah bisa minta ke pusatnya ini salah satu tampilannya ketika menggunakan HP silahkan bisa di install bapak ibu semuanya yang ada di sini dibuka play store-nya ataupun app store-nya klik ketikan rumah belajar kemudian silahkan di install dating sampai 5 silahkan dibuka silahkan di install kayak iklan-iklan di dalam Youtube silahkan 1 2 3 4 5 nah silahkan itu sudah ditemukan silahkan boleh di install kemudian ketika membukanya dengan web itu cukup dengan melatikan belajar.camdigboot.go.id itu sudah langsung terbuka website-nya rumah belajar nah filosofi dan konsep rumah belajar ini adalah tampilan rumah belajar dari sejarahnya paling awal sendiri dulu paling awal itu masih edukasi.net itu tahun 2009 kemudian 2011 itu sudah mulai rumah belajar generasi pertama yang paling ujung sebelah kiri atas kalau ibu tahun 2011 pernah membuka ini kemudian tampil ini 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 kemudian sampai yang terbaru 2020 adalah paling yang sebelah kanan bisa dibaca juga di blog rumahbelajar.wordpress.com itu dulu diceritakan jarah rumah belajar dari masa ke masa fitur-fiturnya fitur utamanya ada sumber belajar kelas digital laboratorium dan soal nah disini sumber belajar berisi semua konten video-video pembelajaran maupun animasi pembelajaran kelas digital ini mirip seperti google classroom tetapi yang dipunyai oleh rumah belajar pusdatin kementerian pendidikan dan kebudayaan namanya kelas digital atau kelas maya kemudian laboratorium maya nah disini asik sekali nih bagi yang SMP, SMA yang tidak memiliki laboratorium ataupun memiliki laboratorium jika tetap bisa menggunakan animasi percobaan-percobaan yang lengkap disini ada saya paling suka jadi saya keingat zaman SMA dulu ketika uji kandungan makanan itu kan kita harus disuruh bawa daging sapi disuruh bawa beras disuruh bawa ini dan sebagainya kemudian kita kita uji dengan kandungan-kandungannya dengan berbagai larutan kimia nah disitu bisa dimanfaatkan di dalam laboratorium maya tanpa kita harus membawa pakaiannya kemudian dan juga meminimalisir terjadinya kesilakaan seperti saya dulu zaman SMA itu ada kelompok saat ujian ujian akhir ujian praktek di laboratorium itu ada tentang natrium itu ujian natrium dia salah baca natrium itu harunya cuma kecil banget diambilnya tetapi dia ambilnya agak besar kemudian ketika dimasukkan ke gelas reaksi kemudian yang terjadi adalah meledak jadi satu satu lab itu penuh dengan asap putih karena ledakan natrium itu tadi nah hal tersebut dapat diantisipasi dengan menggunakan laboratorium maya tentunya dengan protokol-protokol yang benar kita juga masih dapat memanfaatkan laboratorium yang sesungguh benar kemudian ada bang soal bang soal disini tersedia soal-soal dari semua sejajang kemudian ada fitur pendukung fitur pendukungnya ada apa saja ada peta budaya disini ada sebuah peta peta Indonesia kemudian kita bisa klik di setiap provinsinya nanti akan muncul daya-budaya apa saja yang terdapat dalam provinsi tersebut jadi kita ketika bisa mengajak anak-anak kita untuk belajar sambil bermain misal anak-anak ayo kita jalan-jalan ke Aceh tinggal kita suruh anak-anak klik bagian Aceh nanti kita sudah mendapatkan informasi mengenai budaya yang daya Aceh tinggal kita tanya anak-anak di Aceh ada budayanya apa saja yang tidak dapat kamu ketahui kemudian anak tersebut akan membacakan dan juga berdiskusi dengan temannya kemudian ada BSE ini sudah kita kenal kemudian ada wahana jelajah angkasa nah wahana jelajah angkasa ini menarik bagi yang ingin belajar belajar astronomi silahkan nanti di dalamnya kita bisa belajar mengenai luar angkasa yang sangat luas tersebut dengan menggunakan teleskopnya Microsoft itu tersambung dengan wahana jelajah angkasa yang ada di rumah belajar jadi kita bisa misal kita akan jalan-jalan ke matahari dengan kita klik nanti disitu sudah kita teleskopnya membawa kita ke matahari kemudian kita mau ke galaksi Bima Sakti atau galaksi yang lain nanti akan kita dibawa ke galaksi tersebut ataupun ke planet-planet lain juga bisa tapi wahana jelajah angkasa ini memerlukan koneksi yang stabil karena dia langsung terhubung di teleskopnya Microsoft kemudian karya bahasa dan sastra disini banyak puisi proses acerpen yang ada di dalamnya dan konten rumah belajar ini dapat diunduh secara gratis kemudian ada juga pengembangan keprofesian berkelanjutan ini adalah pengembangan keprofesian yang dapat dimanfaatkan rumah belajar sebagai E-Pembelajaran nah maksudnya apa? disini repository konten manajemen konten itu tersedia di sebuah belajar tabur ayah peta budaya buku sekolah elektronik bahasa sastra dan jelajah angkasa sebagai manajemen pembelajaran itu ada kelas digital pembelajaran daring secara LMS kemudian pengembangan keprofesian berkelanjutan juga LMS kemudian manajemen evaluasi tes atau tugas ada di bangsoal dan juga manajemen penyampaian atau manajemen pengguna itu ada di Android version atau USB HP desktop version dan juga single-owned login social media integrasi pada 4D nah statistik rumah belajar tahun 2020 pada tanggal 1 Januari sampai 12 Mei 2020 pengguna barunya ada 3 juta sekian kemudian yang melihat page atau halamannya ada 60 juta sekian kemudian data tanggal 16 Maret sampai dengan 12 Mei 2020 pengguna barunya ada 2 juta 600 sekian kemudian yang melihat laman rumah belajar itu ada 54 juta sekian fitur yang paling banyak dikunjungi tahun 2020 itu adalah sumber belajar ada 2 juta 700 selas digital 5 juta 400 kemudian laboratorium maya ada 297 buku bangsoal ada 8 juta 765 ini dari tanggal 1 Juni sampai 12 Mei 2020 pemaham belajar ini mengembangkan penyediaan materi mengembangkan kompetensi guru dan media alat bantu mengajar yang bermutu dan berstandar kemudian di sini pengembangannya ada equality equality dan evaluation kelas maya bangsoal open educational resource itu ada sumber belajar berlebihan 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 ada professional development itu ada pengembangan kompetensi berkelanjutan ada community building itu ada kerja guru dan karya komunitas praktik baik implementasi pembatik nah di sini ada banyak yang sudah dilakukan tinggal searching saja as pembatik 2020 dan juga diterima belajar 2020 teika dan juga pendidikan ini tidak dapat dilepaskan begitu juga dengan rumah belajar yang menyokong teika dalam pembelajaran itu saja ibu terima kasih kalau untuk yang rumah belajar meningkatkan kecakapan abad 21 itu nanti ada di modulnya modulnya bisa di mana modulnya ada di kelas masing-masing kalau ini saya jelaskan sedikit saja untuk yang rumah belajar meningkatkan kecakapan abad 21 kalau tidak salah rumah belajar ini ada di unit 4 ya level 1 batik batik ya ada nanti di sana di level 2 ada juga yang ini ini rumah belajar untuk meningkatkan kecakapan abad 21 fitur-fitur saya jelaskan sedikit tadi ya fitur-fitur rumah belajar yang sesuai dengan kecakapan rumah belajar abad 21 ada sumber belajar karakteristiknya sumber belajar itu ada apa saja saya saja sih ada konten pembelajaran dalam bentuk multimedia interaktif contohnya teks, gambar, audio, video, animasi, simulasi dalam bentuk latihan, quiz, dan teks itu karakteristiknya nah sumber belajar itu aktivitas pembelajarannya ada apa saja ada sumber belajar mandiri penugasan, diskusi, latihan individu dan sebagainya kemudian kalau BSE BSE itu seperti yang kita sudah ketahui buku seluar elektronik disini karakteristiknya sesuai dengan curriculum 2013 dan KTSP semua BSE-nya ada kemudian aktivitas belajarannya sumber belajar individu dan juga kelompok bahan bandugasan bahan diskusi kelompok dan juga ada latihan soal dalam BSE dan bank soal bank soal itu karakteristiknya sebagai sarana penguji kompetensi peserta didik dalam bentuk latihan pulangan dan juga ujian kalau aktivitasnya latihan soal secara individu dan juga online kemudian lab maya laboratory maya ini konten dalam bentuk simulasi untuk kegiatan praktikum disini bisa digunakan secara individu dan juga kelompok individu paket mandiri peta budaya ini peta budaya jadi nanti ada peta seperti ini nanti tinggal kita klik 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 nanti akan kita muncul konten budaya yang ada di dalam provinsi tersebut wahana jelajah angkasa seperti ini nanti kita tinggal pilih saja salah satu mau kemana kita maka si teleskop ini akan mendekat ke objek yang akan kita tuju kelas maya ini adalah alamesnya dari pusat tim rumah belajar kementerian pendidikan dan budayaan khusus untuk DKI Jakarta kelas mayanya DKI itu ada khusus yaitu di belajar tutkendikbud tutkudutid slash smart Jakarta itu khusus DKI Jakarta nanti di dalamnya sudah tidak perlu lagi mendaftar sebagai penyelanggara jadi sekolahnya sudah terdaftar semua tinggal kita daftar sebagai guru dan juga sebagai siswa saja itu saja sih Bapak Ibu nanti mungkin akan saya contohkan pembukaan membuka rumah belajar ini tampilan saya masih masih web belum enggak ya Ibu masih ini kayaknya Pak masih apa orang-orang rumah belajar untuk meningkatkan kesetakatan penelajar Anda jelajah angkat oke saya coba lihatkan portal rumah belajar ya Ibu oke izin boleh ini adalah portal rumah belajar jadi cara asesnya ketik belajar .cam .camdickboot .co.id nah nanti di dalamnya tampilannya seperti ini belum terlihat oh iya nah disini ada sumber belajar ada kelas digital ada laboratorium laboratorium kemudian ada bangsoal dan disini lihat lengkapnya ada fitur-fitur pendukungnya saya contohkan misal laboratorium yang ini saya suka kenapa saya suka karena zaman saya enggak ada dan juga ini menarik sekali buat siswa-siswa saya yang sudah suka gunain walaupun SD tidak ada disini tapi saya bisa ngambil beberapa materi yang di SMP yang ada di SD nah ini yang saya ceritakan tadi misal uji kandungan protein dalam makanan nanti saya akan lihatkan di dalamnya seperti apa nah disini ketika kita login nanti disini bisa ada bahan referensinya apa teorinya apa LKSnya apa bisa juga kita download lab maya ini kemudian kita lakukan percobaan nah ini adalah misal kita bisa ubah tabung 1 kita mau pakai jaging sapi ini jaging sapi volumenya juga bisa kita kecilkan bisa kita beskirkan ini tabung 2 ikan tabung 3 jagung misal nah kemudian larutannya disini apa saja yang mau kita pakai itu bisa kita penyawannya bisa tambah bisa natrium hidroksida ataupun tebaga 2 subat misal NaOH kita nanti tergantung dari LKSnya misal mau berapa tetes misal teteskan 2 tetes ini juga 2 tetes ini juga 2 tetes misal ini hanya misal saja saya ini hanya mencontohkan kemudian kan kita harus mengaduknya bagaimana cara mengaduknya ini ada tombol aduk bisa kita aduk bisa kita aduk nanti kita bisa lihat reaksinya apa dan juga apa yang terjadi jadi seperti itu itu adalah laboratorium kemudian misal kita pakai sumber belajar sudah pasti tahu karena banyak di produk-produk tetangga yang video-video pembelajaran itu pasti sudah sama konsol juga sama nah saya akan coba lihatkan peta budaya oh ya satu lagi hampir kelupaan jadi rumah belajar itu punya satu fitur terbaru yaitu augmented reality silahkan dicoba nanti tapi dia aplikasinya terpisah jadi silahkan di download augmented reality itu nanti kita bisa lihat objek secara nyata apa yang ada di depan kita dari hasil misal kita punya gambar gambar misal hati nanti ketika kita sorotan kamera kita ke hati yang ada di gambar kita tersebut nanti akan muncul hati yang setungguhnya di dalam di dalam hp kita nanti kita bisa beraktifkan itu augmented reality ini misal kita akan jalan-jalan ke Aceh tinggal tinggal klik nanti akan ada konten kategori budaya yang ada di Aceh jadi seperti itu kita klik-klik saja di provinsi yang akan kita kunjungi jadi seperti itu kalau untuk yang ini saya mau coba tetapi entah jaringannya setidak atau tidak ya Bapak Ibu wahana jelajah angkasa iya sih kayaknya lambat nanti silahkan dicoba aja yang penting kalau ini menggunakan teleskop langsung tersambungan microsoft silahkan nanti menarik untuk dicoba itu aja Bu oke saya kembalikan ke Boki ya Pak 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 yang kedua dari Pak 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 biasanya ada beberapa pertanyaan yang sepertinya ini masih tentang pembatus ya Pak iya boleh gak maka saya bacakan dari Indra umuman kelulusan level 1 butuh waktu berapa hari Pak dari sosok apakah level 2 waktu lebih fleksibel seperti level 1 oke terima kasih atas pertanyaannya jadi level 1 pengumumannya biasanya 2 hari setelah ujian selesai itu langsung ada di alam di lamannya masing-masing nanti ada pengumumannya silahkan dicek 2 hari setelah ujian selesai yang gak mau nunggu sertifikat langsung bisa daftar ke level 2 kemudian level 2 waktu ini apakah masih fleksibel seperti level 1 masih sama karena level 2 itu tugasnya hanya satu membuat vlog oke berikutnya ini ada busi tanya selamat walaikum Pak Dias saat saya mau tanya pada saat kelas kelas kembali dimulai kan kita tinggal umum modelnya nah untuk tulis tugas kompetensi atau forum apakah harus kita ikuti semuanya kalau iya atau kakui tugas dan sebagainya itu bisa diaktif pada hari pertama kelas kita mengingat kemungkinan kan kita tidak setiap hari membuka akun simpatik jadi kita bisa hanya dua kali buka akun pertama unggung lalu kedua istri oke jadi tugas diskusi kuis yang ada di dalam yang ada di dalam kelas itu sifatnya adalah membantu peserta untuk meningkatkan kemampuan literasinya mengecek kemampuan literasinya apakah sudah sudah memenuhi kriteria atau belum untuk ujian akhir nanti jadi sifatnya adalah membantu jadi karena sifatnya membantu boleh dikerjakan boleh tidak jadi nanti ketika di form di bagian pergerakan kita di bagian data pergerakan kalau misal ibu sudah mengerjakan kuis tapi nanti disitu masih tersilang belum cendang gak apa-apa abekan aja karena level 1 bener-bener nilai hanya dari ujian akhir diklat 100% dari situ jadi mau ibu kerjakan latihannya mau ibu kerjakan diskusinya atau gak itu terserah ibu sendiri tapi kalau saran saya untuk mendampingi belajar dan juga untuk memperkuat literasi kita silahkan dikerjakan tetapi kalau tidak pun juga tidak masalah karena tidak berpengaruh pada nilai karena ujian level 1 100% ditentukan oleh ujian akhir diklat begitu juga dengan level 2 level 2 kelulusan ditentukan oleh 1 block itu 60% ujian akhir 40% jadi silahkan dimaksimalkan dengan baik dua-duanya tetapi untuk yang level 2 gelombang 1 itu banyak yang kejebak karena dia fokus ke block kemudian akhirnya ujian akhirnya jadi drop akhirnya dia tidak sampai batas kelasan nilai 70 jadi mohon jangan terpaku kepada salah satu saja mengingat di level 2 itu ada dua komponen yaitu block dan juga ujian akhir jadi silahkan diseimbangkan kalau level 1 100% dari ujian akhir berarti tunah ya Pak untuk kulit dan apa namanya yang lain Pak saya boleh ya boleh itu tadi di rumah belajar itu kan apa namanya kita itu sebagai bisa atau bisa bisa sebagai konten kreator bisa ikut apa namanya tim konton di rumah belajar itu hanya user aja nah bagi seluruh guru di Indonesia yang nanti mendaftar di rumah belajar itu bapak ibu juga bisa menyumbangkan konten-konten yang ibu bapak sudah buat misal ibu bapak punya video pembelajaran mengenai materi gerhana misal ISD nanti boleh ibu sumbangkan disitu nanti di upload ada di sumber belajar nanti ketika ibu login nanti di akun ibu itu ada disitu untuk upload ini apa namanya media pembelajaran atau video pembelajaran yang telah kita buat nanti tentunya tidak langsung di ACC oleh bus datin tapi ada tim dari bus datin yang akan menyeleksi terlebih dahulu nanti konten dari bapak ibu itu cocok atau tidak untuk dilayangkan jadi seperti itu silahkan berlomba-lomba untuk mengisi konten di dalamnya banyak banyak bapak ibu yang bukan duit rumah belajar bukan sahabat rumah belajar guru biasa yang menyumbangkan kontennya sebenarnya 30 tickets ya namanya rumah belajar ini oke banget itu memaksimalkannya aja ya oke banget ya karena memang harus diakui rumah belajar produk pemerintah tetapi produk pemerintah selalu kurang iklan ya itulah kalau produk tetangga kan dari swasta itu iklannya bisa jor-joran di tv dan sebagainya karena banyak sektor swasta yang jadi sponsornya beda dengan pemerintah harus ada regulasi dan sebagainya jadi itu kendalanya Pak Dina kita udah tinggal ya boleh dong apa namanya terakhir nih suka juga deh jadi kita rumah belajar intinya supaya kita semangat yang baru mau mulai suka sukanya banyak kelihatan Bapak Ibu yang mau lihat tadi ya ini biar apa namanya akhirnya aku tadi error di awal-awal Bapak Ibu semuanya jadi suka-dukanya luar biasa banyak sukanya kita banyak pengalaman menimba ilmu dari guru-guru hebat rumah belajar lain se-Indonesia yang benar-benar kalau Ibu masuk ke dalam komentasi itu seperti Ibu berasa aduh saya kayak kemarin di nangis ini orang-orang yang luar biasa sekali juga di Ibu juga memang gudangnya orang-orang yang pintu jadi kita sang bisa belajar mereka halo saya lihat baru yang di orang-orang hebat di pusdatin Kementerian Kedekan Budaya selalu halo kementerian kita alami membuat juga dapat teratasi juga dengan kelas digital saya upload semua kelas materi hal tersebut siswa-siswa halo Bu Oki masih tersau masih putus-putus tapi Pak halo Pak Dias putus-putus mungkin karena pakai gambar kali ya halo Pak Dias halo Bu Bu Oki ya halo ya Bu halo Pak Dias halo halo Pak Dias kayaknya videonya harus oke iya oke tolong share nomor handphonenya Pak Dias lewat chatnya aja terima kasih Bu Oki Pak Dias halo tapi masih ada sih ini di disipan cuma keputus sepertinya halo Bu halo Pak Dias jadi apa namanya itu ketika pakai video tiba-tiba langsung error gitu lah makanya ini saya takut sekali pakai video yaudah deh tinggal lari tinggal lari ke McD apa Pak Asep sudah bisa masih siang Pak Asep Pak Ketua kelas di S2 oke Pak Pak Dias bisa diulang lagi enggak suka dan dukanya tadi belum terdengar soalnya teman-teman halo ya Bu Oki itu aja suka dukanya dari Sali oke boleh halo ya suka dukanya banyak tetapi lebih banyak sukanya sukanya apa sukanya adalah kita dapat berkumpul dengan suatu komunitas yang benar-benar peduli dengan pendidikan kemudian mereka semua luar biasa sekali memiliki kemampuannya masing-masing yang luar biasa jadi kita bisa saling melengkapi saya punya kekurangan A beberapa yang lain punya kelebihan B dan kita sesama Duta Rumah Belajar di Indonesia saling melengkapi saling belajar bersama itu adalah luar biasa sekali yang saya dapatkan di Duta Rumah Belajar kemudian ditambah kita masuk ke rumahnya teknologi yaitu Pusdatin Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gudangnya teknologi gudangnya data semuanya kita bisa belajar teknologi dan juga data di dalamnya jadi luar biasa sekali manfaat yang bisa diambil dari Duta Rumah Belajar ini selain tentunya kita juga bisa untuk branding diri juga untuk misal ketika kita ikut guru prestasi atau yang lainnya seperti itu ketika kita sudah memenuhi memenuhi persyaratan seperti itu tetapi pengalaman itulah yang sangat mahal harganya oke terima kasih pak itu aja sih ada yang minta nomor handphone boleh ya pak ya saya share ya pak ya boleh tadi silahkan nanti di cantumkan saja atau disebutkan oke pak di cat sudah saya tulisnya bapak ibu tapi bisa di 08 sekolahnya tiga kali 68 99 99 kita di konten padahal selalu di jawab BPM bapak dan ibu sekalian bahwa pemerintah ini sudah menyiapkan banyak sekali sempatan buat kita ya jadi ikut kompati kita bisa mempelajar ada yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan kebijakan sekalian yang mau atau tidak mengingatkan kompeten kita pak dia bilang kita harus kosongkan gelas kita hal yang baru itu memang perlu dilakukan kita sepertinya sudah padat dengan segala kita sudah semangat menjawab kita kita coba kosongkan kita coba luangkan waktu fokus ya jangan sampai kelewat ditandai benar karena kalau dari butuh konsentrasi ya sama waktu yang ya konsentrasi Bapak dan Ibu Alhamdulillah bagi penuh yang saya berdoa bahwa acara sudah berlangsung dengan baik mudah-mudahan apa yang kita ingatkan sebagai wajah mencari teman-teman kita terima kasih Binda saya kembali kepada Ibu Pak Jekor saya tutup Bapak dan Ibu terima kasih Binda sudah hadir Assalamualaikum Warahmatullahi terima kasih terima kasih Binda terima kasih Binda terima kasih Binda terima kasih untuk hari ini untuk waktunya untuk kesempatannya semua semoga ilmu yang didapat bisa diaplikasikan di dunia kerja kita sebagai guru profesional ya sekian dari saya kurang lebih yang mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum terima kasih terima kasih maaf kalau datang peranan semuanya Pak Jekor semuanya teman-teman semuanya semangat jangan lupa ya Bapak Ibu